Beredar video siaran pers dari TPNOPM di bawah pimpinan Egyanus Kogoya. Dalam video tersebut TPNOPM meminta agar serangan udara yang dilakukan TNI segera dihentikan. Mereka mengancam akan membawa Sandra pilot susi air kemanapun mereka pergi. Kami selaku pimpinan TPNOPM, Markas Komando Daerah Operasi Militer, Pada tanggal 9 April tahun 2024, kami mengeluarkan surat ini kepada negara kesatuan Republik Indonesia harus mengerti persoalan Papua selama tahun 1963 sampai sekarang tahun 2024. Ini negara Indonesia tidak sadar atau tidak mengerti persoalan Papua yang kami selalu menuntut agar terdekaan kami harus terlepas dari negara Indonesia. Sebabnya kami sadar, kami sadar pilot susi air kapten unik parten dari negara Selandia Baru adalah harus ditubar dengan keberdekaan Papua. Oleh karena itu, negara Selandia Baru harus dituduk Indonesia. Dengan kata, Indonesia harus segera kasih keberdekaan bangsa Papua Marat. Kami medesan negara-negara pendukung Papua Merdeka harus segera proses negara Indonesia. Karena negara Indonesia kecil pelanggaran HAM terhadap kami adalah pembunuhan, pemerpasahan, penganian, perampasan, hak keberdekaan Papua, dan juga bermacam-macam senjata atau bom-bom pakai eli api dan pesawat pemburu. Sehingga kami medesan negara-negara pendukung macam Belanda, Inggris, Panuatu, Australia, Suis, Genewa, dan lain sebagainya segera proses Indonesia dengan sesuai prosedur hukum yang ada. Surat perjalanan kami atas perhatian dan banyak terima kasih yang dikeluarkan Tuan General Egyanus Togaya. Tentara negara Indonesia lepas bom malam, pagi sekali masih gelap, pagi pesawat pemburu, lepas bom besar, semua tanah habis. Waktu dulu saya di tempat aman, tapi karena pesawat pemburu lepas bom di mana-mana, tentara Papua menanggul saya lagi putar-putar, sudah tidak aman untuk saya. Tolong jangan pakai pesawat pemburu, tolong jangan lepas bom besar, dan jangan kerajaan berhutang-hutang. Semua negara di luar dan negara asing, tolong bicara jangan bahas Indonesia, jangan berita. Terima kasih telah menonton! 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 Oke baik, ini kami dari Kudat 32 Matarakma. Sekarang saya bersama pilot, kami menjantukan sedikit. Karena sekarang tahun 2024, tentara Indonesia sudah tahu. Presiden Indonesia sudah tahu Presiden yang baru naik sudah tahu Dan kami sudah Tempat titik perang hanya Yalan Wamena sampai lari ke Mumu Dan kami sudah Kasih kosong wilayahnya Itu tempat titik perang Itu tempat titik perang kami Dan dari Kia Waji lari sampai dari Akadumia lari sampai dari Alama lari sampai dari Mumu Dari Yuguru lari sampai dari Giselema sampai dari Ilmi Itu kami sudah taruh tempat pengusih Dan pengusih sementara tak ambut di situ Kenapa sampai tentara Indonesia sudah langgar aturan Karena sudah kasutun bom Pakai pesawat pemburu Sudah jam 4 malam Jam 4 malam sudah kasutun bom Berarti Indonesia sudah salah Itu adalah tempat-tempat masyarakat Nah dan pilot sementara Di tempat masyarakat dimana Itu dia sudah aman Dan kami taruh Dan sementara kami TPNOPM saja yang sedang putar Sedang perang Nah tapi tentara Indonesia sudah langgar aturan Di tempat-tempat masyarakat sudah kasutun bom Pesawat pakai Pemburu Akhirnya sudah pilot sementara di tempat kami TPNOPM Dan kami akan buah dia sampai tempat perang manapun Jadi saya minta tolong Tentara Indonesia tidak boleh kasutun bom lagi Di tempat-tempat pengusih Dan tempat-tempat yang ketinggalan di tempat-tempat masyarakat Jadi tentara Indonesia tidak boleh kasutun bom lagi Di ule-ule yang tempat pengusih Tempat perang adalah jalan terhadap suamina juga Jadi kami sudah kasih kosong wilayah buah Jigi Jal, bugi Mapeduma, faro Itu adalah tempat-tempat perang kami Dan kami yang tidak sebut Di listrik mana Itu adalah tempat pengusih yang Masyarakat sisi yang tidak ada ketinggalan Jadi di mana Kasutun bom Tidak boleh lagi Terima kasih banyak Terus satu lagi Dulu orang tua Sandara 13 Dengar asing maupun negara Indonesia Itu hanya pakai perang saja Pakai perang itu yang akan ambil kembali Nah itu negara Indonesia harus dengar baik-baik Atau presiden baru siapa harus dengar baik-baik Itu hanya pakai perang 30 orang sandara di Mapeduma Dan negara asing dengan negara Indonesia Sampai diambil kembali oleh Dibuat pimpinan Prabowo Itu hanya pakai perang yang Diambil kembali Kalau sekarang Sekarang kejelasan sekarang Tidak akan ambil kembali Itu tidak akan ambil kembali Kamu harus Terus sampai berapa prosedur pun tidak akan kembali Itu ingat ya Tidak akan ambil kembali Dan pilot ini kami akan bawa Bawa sampai dalam tempuran manapun Kita akan bawa Dan kami sudah minta bahwa pilot sudah aman Posisi sudah aman Tapi sudah sembarang bom Makanya kami akan bawa pilot Kemana pun saya akan bawa Jadi jangan ingat bahwa pilot akan ambil kembali Tidak mungkin ambil kembali Pilot bersama saya sampai akan mati Itu adalah target Karena nyawa orang Papua Tidak sama dengan Nyawa orang lain Nyawa orang suku lain Nyawa orang negara lain Nyawa orang Papua adalah emas Tapi demi pilot orang Papua sudah banyak perban Demi saya seantara pilot Akhirnya orang Papua banyak perban Jadi saya tidak akan kasih kembali Jadi saya minta Ikat Indonesia tolong hentikan Dari udara Kalau darat Saya siap Lawan Jadi terima kasih banyak Tidak akan ambil kembali pilot Dan kami percaya lagi Ikat asing yang dulu orang tua Di seantara 5P rumah 13 orang itu hanya pakai parang Nanti yang ambil kembali Jadi sekarang tidak akan ambil kembali Terima kasih banyak Terima kasih Terima kasih Terima kasih